Bunga Ki terakhir dimenangkan oleh rumah Siahu dengan harga 11 sumber dewa. Harga ini disebabkan oleh kelangkaan barang tersebut. Itu sebabnya dijual dengan harga tinggi. Tentu saja, ini juga karena itu hanya bunga Ki. Jika itu adalah buah Ki, harganya akan mencapai tingkat yang gila. Namun, Feng Hao mendapat untung besar dalam lelang ini. Dia memenangkan lebih dari 30 item yang tidak dapat ditemukan di benua 100 ras. Dia menghabiskan lebih dari 100 ribu batu asal dan sumber dewa. Tiga bunga Ki miliknya dijual dengan harga yang sangat mahal. Nilainya total 34 sumber ilahi. Ini bukanlah jumlah yang kecil dimanapun ditempatkan. Namun, kerahasiaan rumah lelang Suan Ling sempurna. Meski banyak orang yang berniat, namun mereka bahkan tidak mengetahui siapa orang yang melelang bunga Ki tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Barang antik tua juga rusak. Tanah Suci Tuan, Rumah Siahu, dan Jiang Feng bukanlah orang-orang yang bisa mereka sakiti. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menerima nasibnya. Item terakhir yang muncul juga merupakan target dari pasukan teratas. Armor Dewa Tertinggi. Wajah Juru Lelang memerah luar biasa dan suaranya bergetar. Ini adalah armor ilahi tanpa batas. Armor pribadi Dewa Ilahi Tanpa Batas di zaman kuno. Meskipun pola dao pada armor ilahi tanpa batas ini sedikit rusak dan hanya dapat dianggap rusak. Armor, setelah penilaian dari Master Penilai Rumah Lelang Suan Ling milikku, Limitless Divine Armor yang rusak ini masih dapat meningkatkan pertahanan pemakaiannya 10 kali lipat. Armor Dewa Tertinggi. Mata Feng Hao tiba-tiba bersinar terang. Ini adalah baju besi dewa. Jika dia bisa mendapatkannya, pertahanannya akan meningkat 10 kali lipat. Seperti apa jadinya? Mata Feng Hao membara karena hasrat. Dia sangat menginginkannya. Jika dia bisa memiliki Limitless God Armor ini, pertahanannya akan meningkat 10 kali lipat, dan kekuatan Heaven Flipping Palem miliknya akan meningkat 10 kali lipat. Itu adalah godaan yang tidak bisa ditolak. Mata semua orang bersinar terang dan dipenuhi keinginan untuk memilikinya. Ini adalah perlengkapan pribadi yang mutlak. Sampai batas tertentu, memperolehnya sama dengan memiliki kehidupan ekstra. Sedangkan untuk memperbaiki God Armor, tidak ada yang berani memikirkannya. Baju besi ilahi ini diukir oleh dewa. Bagaimana mungkin orang biasa mempunyai kemampuan untuk melakukan hal tersebut? Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan mendapat serangan balik. Pada saat itu, keuntungan yang didapat tidak akan menutupi kerugian. Benda suci semacam ini bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf bahkan di antara pasukan teratas. Tawaran awal adalah 100 ribu batu asal. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari seribu batu asal. Pelelangan sekarang akan dimulai. Juru lelang tua membunyikan bel perak dengan penuh semangat dan mengumumumkan dimulainya pelelangan. 110 ribu batu asal. Segera setelah dia selesai berbicara, sebuah suara yang kuat terdengar dari salah satu ruang VIP, secara langsung meningkatkan tawaran sebesar 10 ribu batu asal, menyebabkan semua orang di aula lelang tanpa sadar menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka ikuti. Bahkan jika mereka berhasil memenangkan penawaran, mereka mungkin akan berakhir seperti keluarga Jiang. 120 ribu batu asal. 130 ribu batu asal. 150 ribu batu asal. Feng Hao siap menawar. Ini sudah merupakan peningkatan 50 ribu batu asal. Berdasarkan situasi saat ini, Limitless Divine Armor yang rusak ini mungkin akan dijual seharga 1 juta batu asal. 1 juta batu asal setara dengan 20 buah batu sumber ilahi. Meskipun dia telah memperoleh banyak hal kali ini, dia telah menghabiskan 4 keping batu sumber ilahi. Selain 1 persen dari biaya lelang, total kekayaannya hanya sedikit lebih dari 1 juta batu asal. Jika dia menggunakan ini untuk membeli God Armor ini, bukankah dia harus menjual bunga astralnya lagi? Oleh karena itu, hatinya yang membara perlahan-lahan menjadi tenang. Dia hanya bisa menghela nafas seperti orang-orang di aula lelang. Cih, tidak ada satupun barang bagus di seluruh lelang. Letian mengerucutkan bibirnya karena ketidakpuasan. Feng Hao mau tidak mau mengutuknya ketika dia melihat betapa tidak tertariknya dia. Ngomong-ngomong, lelang rumah lelang suanling yang diadakan setiap 10 tahun sekali hanya akan dilelang oleh pasukan tingkat pertama, kedua, dan ketiga, atau beberapa penggara-pengembara. Tentu saja, kualitas barangnya tidak akan terlalu tinggi. Tidak banyak item yang bisa menarik perhatian pasukan top. Adapun barang-barang yang ditemukan di medan perang kuno, meskipun dibawa pergi oleh pasukan teratas untuk dipelajari, Letian, yang memiliki mata kebenaran, dapat melihatnya dengan sekali pandang. Oleh karena itu, sepanjang lelang, Letian tidak mengajukan satu penawaran pun. Dia mengeluh bosan dan hanya menonton pertunjukan Feng Hao. Yang mengejutkan Feng Hao adalah dia tidak mendengar Huang Fu Wushuang mengajukan penawaran. Sepertinya dia sama dengan Letian. Harta langka ini tidak bisa menarik perhatiannya sama sekali. 1.100.000 batu asal. Sebuah suara yang mengertakan gigi datang dari ruang VIP Tanah Suci Tuan. 1.100.000 batu asal. Sebuah suara terdengar dari ruang tamu terhormat rumah Siahu, menolak untuk bergerak. Namun, dari nada ragu-ragunya, semua orang tahu bahwa artefak dewa yang rusak mungkin harganya sekitar ini. Apalagi saat ini hanya ada dua pihak yang menawarnya. Baiklah, klan Siahu telah mengajukan tawaran sebesar 1.100.000 batu asal. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Ini adalah armor ilahi milik dewa. Peluangnya kecil. Hanya ada satu peluang. Juru lelang tua itu berteriak sekuat tenaga di panggung lelang. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Hal itu membuat masyarakat khawatir apakah dia terkena struk atau tidak. Oleh karena itu, tidak semua orang di industri lelang dapat melakukannya. Setidaknya seseorang harus kuat secara mental. 1.100.000 batu asal. 1.100.000 batu asal. Setelah Tanah Suci Tuan mengajukan penawaran lagi, sebuah suara dengan nada mengejek datang dari tahap lelang. Ini secara langsung meningkatkan tawaran sebesar 80.000 batu asal. Orang yang mengajukan penawaran sebenarnya adalah Jiang Feng. Dari awal hingga akhir, dia hanya mengajukan penawaran ketika dia berdebat dengan Tanah Suci Tuan selama lelang bunga cerah. Pada saat ini, ketika dia mengajukan penawaran, semua orang tahu bahwa Tanah Suci Tuan akan muntah darah lagi. Armor ilahi tanpa batas dapat meningkatkan pertahanan seseorang. Jika Jiang Feng mendapatkannya, bukankah dia akan seperti harimau yang memiliki sayap? Lupakan saja, ini sudah melebihi nilai Divine Armor terlalu banyak. Sebuah suara datang dari ruang VIP Clan Siahu. Diumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan penawaran. Jiang Feng, jangan bicara tanpa berpikir. Apakah kamu punya sejuta batu asal? Suara marah datang dari ruang VIP Tanah Suci Tuan dan bergema di Aula Lelang. Kali ini, karena Jiang Feng, Tanah Suci Tuan menderita kerugian besar. Mereka telah kehilangan setidaknya beberapa ratus ribu batu asal dan beberapa sumber ilahi. Hal ini membuat Overlord Shane dan yang lainnya sangat marah hingga mereka ingin muntah darah. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. 1552 Itu bukan urusanmu. Jika aku tidak menyerahkan batu fajar, bukan giliranmu untuk melanjutkan masalah ini. Apakah kamu juga akan ikut campur dalam Rumah Lelang Suan Ling? Jiang Feng bahkan tidak menoleh saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Dia mengungkit nama Rumah Lelang Suan Ling, menyebabkan orang-orang di ruang VIP terdiam. Semua orang tahu bahwa Rumah Lelang Suan Ling didukung oleh dua raksasa tertinggi. Meski kedua raksasa itu tidak mengelola Rumah Lelang itu secara pribadi, siapa yang berani tidak memberi muka pada mereka? Meskipun Tanah Suci Penguasa Langit adalah penguasa wilayah timur, namun ia masih jauh dari dua raksasa tersebut. Tidak ada perbandingan antara keduanya. Orang harus tahu bahwa dalam mitos kuno, dewa jahat abadi tertinggi telah memasuki lembah Suan Dao dan meninggalkan pengelai dalam diam. Santo! Penatua gemuk itu mengerutkan kening dalam-dalam dan menatap Overlord Skysen. Armor janji tidak bisa jatuh ke tangan Jiang Feng. Orang suci itu mengepalkan tinjunya dan matanya merah. Dia menoleh dan bertanya kepada lelaki tua kurus itu, Sudahkah Anda memberitahu orang suci itu? Ya! Pria tua kurus itu menganggup ketika cahaya tajam melintas di matanya. Orang suci telah bergegas secara pribadi. Ketika saatnya tiba, Jiang Feng tidak akan bisa meninggalkan kota Tripod Timur. Baiklah! Orang suci itu menghela nafas lega dan berkata kepada lelaki tua gemuk itu, Terus naikkan harganya. Jika itu tidak cukup, saya masih memiliki 200 ribu daun stone bersama saya. Ya! Pria tua gemuk itu menyeka keringat di dahinya dan berteriak, 1.210.000 daun stone. 1.300.000 batu fajar. Jiang Feng berseru dengan sangat santai, Menambahkan 90.000 batu asal dalam satu tarikan nafas, Menyebabkan kerumunan orang terkesiap kaget. Ini terlalu kejam. Itu setara dengan menambahkan dua sumber ilahi. Bahkan tempat suci pun akan merasakan sakitnya. 1.310.000 batu fajar. Bibir lelaki tua gemuk itu bergetar ketika dia menambahkan 10.000 daun stone lagi di bawah sinyal sein. Hei hei, karena tanah suci penguasa langit sangat menginginkannya, Aku akan membiarkanmu memilikinya. Sudut mulut Jiang Feng membentuk lengkungan yang aneh, Dan dia membuat marah orang lain sampai mati dengan menambahkan, Sebenarnya, saya hanya memiliki beberapa ratus ribu batu asal. Sayangnya, sayang sekali, bukankah itu lebih baik bagi saya? Menyinggung rumah lelang Suan Ling. Semua orang menatapnya dengan heran. Di ruang VIP tanah suci Tuan, putra suci dan yang lainnya sangat marah hingga mereka hampir muntah darah. Wajah mereka merah karena marah. Terus terang, mereka masih belum berani berjudi. Karena jika Jiang Feng mendapatkan armor ilahi tanpa batas, Maka akan jauh lebih merepotkan untuk menghadapinya. Selamat kepada tanah suci penguasa langit atas 1.310.000 batu fajar. Suara juru lelang terdengar cepat seolah-olah dia takut Santo akan menarik kembali kata-katanya. Dia dari sumber ilahi. Setelah tiga panggilan, dia membunyikan bel. Dalam pelelangan ini, total ada 1.623 item. Lelang telah berakhir di sini, dan tidak ada satupun item yang tidak terjual. Orang tua ini berterima kasih kepada semuanya. Kita akan bertemu lagi dalam 10 tahun ke depan. Lelang Xuanling, yang diadakan setiap 10 tahun sekali, telah berakhir. Selama periode waktu ini, banyak harta karun surgawi yang menggoda muncul, terutama persaingan antara Jiang Feng dan tanah suci penguasa langit. Itu menjadi topik diskusi setelah minum teh. Tanah suci Tuan Langit telah benar-benar dipermalukan kali ini. Reputasi mereka mengalami pukulan telak. Jika Jiang Feng baik-baik saja, akan sangat sulit bagi mereka untuk membangun kembali reputasinya. Saya ingin bertemu manajer Anda. Setelah menukar 10 akar ilahi dengan bunga fajar, Jiang Feng berkata kepada gadis pelayan yang memiliki penampilan lebih baik. Ini. Pelayan itu ragu-ragu. Ini seribu batu asal. Saya hanya ingin Anda memberitahu manajer bahwa Jiang Feng ingin bertemu dengannya dan mendiskusikan beberapa masalah. Dengan membalikkan tangannya, Jiang Feng mengeluarkan sebuah cincin dan memasukkannya ke tangan pelayan tanpa penjelasan apapun. Dia tahu betul bahwa satu atau bahkan tiga dari mereka bersama-sama tidak akan mampu membantunya selamat dari kesengsaraan. Efek dari bunga tunggal ini hanya memperpanjang umurnya sedikit. Jika dia tidak bisa menerobos, begitu tokoh penting dari tanah suci penguasa langit tiba, berapa banyak dari mereka yang bisa dia tangani sendirian. Itu adalah kesedihan yang tak terlukiskan. Namun, dia harus berjuang demi keluarganya yang telah meninggal. Biarpun lawannya adalah raksasa yang tak tergoyahkan, dia ingin bertarung dengan kekuatan seekor semut, meski itu berarti kematiannya. Adegan masa lalu terulang kembali. Lebih dari 10 tetua klan Jiang menghancurkan dirinya sendiri untuk membuka jalan baginya. Dari seluruh klan, dialah satu-satunya yang berhasil melarikan diri. Tanpa sadar, dia mengepalkan tangannya dan menutup matanya. Saat dia membukanya lagi, kebencian di matanya telah berubah menjadi tenang. Sudah lebih dari 7.000 tahun, dia telah bertahan dan berjuang untuk sebuah terobosan. Belum lama ini, dia akhirnya mendapatkan kesempatan itu. Sayangnya, kekuatan hidupnya telah mengering. Saya tidak bisa menerima batu asal. Namun, saya dapat membantu Anda memberi tahu manajernya. Pelayan itu memandang lelaki tua itu dengan panik. Mungkin karena simpati, dia setuju dan meninggalkan cincin itu di atas meja. Kemudian, dia menutup pintu dan keluar. Fiuh! Jiang Feng menghela napas panjang. Dia tampak sedikit lelah. Wajahnya pucat seperti selembar kertas putih. Dia bersandar di sandaran kursi dan napasnya menjadi samar-samar terlihat. Jika aku bisa mendapatkan buah ki, peluangku untuk selamat dari bencana besar akan lebih besar. Ini adalah barang-barang yang telah kamu tawar. Di dalam cincin ini terdapat barang-barang yang kamu peroleh dari lelang tiga bunga ki. Namun, 1% dari biaya lelang telah dipotong. Manager lama rumah lelang Suan Ling tersenyum sambil meletakkan dua cincin di tangan Feng Hao. Kali ini, dengan kekuatan gabungan dari tiga bunga hall, banyak generasi tua yang diundang. Dalam pelelangan, orang-orang dari generasi tua ini secara alami memenangkan banyak item, sehingga meningkatkan nilai semua item dalam pelelangan. Hal ini tentu saja membuat manager lama senang, dan dia ingin Feng Hao meninggalkan hall flower lagi untuk dilelang dalam 10 tahun ke depan guna menarik lebih banyak orang. Terima kasih, manager. Feng Hao tidak melihat lebih dekat. Dia hanya melihat sekilas dan melihat ada 29 sumber ilahi di salah satu cincin. Segera, senyuman di wajahnya melebar. Dengan 29 akar ilahi ini, bahkan jika dia tidak menggunakannya untuk melawan musuhnya, itu pasti cukup baginya untuk melarikan diri. Kamu masih berani bilang kalau itu bukan kamu. He he. Suara letian, yang datang bersama Feng Hao, membuat senyuman di wajah Feng Hao menegang. Orang ini telah melekat padanya sejak pertama kali mereka bertemu. Dia tidak bisa menyingkirkannya. Hal ini membuat Feng Hao merasa sangat tidak berdaya. Setelah bertukar beberapa kata, seseorang mengetuk pintu, dan pelayan cantik itu masuk. 1553 Hei, gadis cantik, apakah kamu di sini untukku? Letian menggoda pelayan cantik yang baru saja masuk. Wajahnya, yang sebanding dengan wajah Huang Fu Wushuang, memiliki senyuman jahat di wajahnya. Hal ini menyebabkan senyum penyelia tua itu menjadi kaku. Feng Hao merasakan sakit kepala. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin mengusir orang ini. Itu terlalu memalukan. Pelayan cantik itu juga tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Namun, ketika dia melihat wajah Letian yang sangat cantik, rona merah muncul di wajahnya. Uhuk-uhuk. Supervisor tua itu terbatuk dua kali sebelum berbicara. Apa masalahnya? Supervisor, ada tamu yang ingin bertemu denganmu. Pelayan cantik itu bereaksi dan menghampirinya dengan wajah pucat. Dia berkata dengan cemas. Siapa ini? Supervisor tua itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada tidak puas. Dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Feng Hao dan Letian. Pelayan cantik itu sedikit ragu-ragu. Berbicara. Ekspresi pramugara tua itu membawa perasaan tertekan. Dia tidak marah, tapi dia memancarkan aura yang mengesankan. Itu Tuan Jiang Feng. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu. Suara pelayan cantik itu bergetar. Dia sangat ketakutan hingga dia hampir berlutut. Dia menyesal menyetujui permintaan Jiang Feng. Jiang Feng. Nama tersebut membuat Supervisor lama, Feng Hao, dan Letian memiliki reaksi berbeda. Feng Hao samar-samar bisa menebak alasan mengapa Jiang Feng ingin menemui Supervisor. Cahaya aneh muncul di mata Letian dan senyuman di sudut mulutnya menjadi lebih lebar. Faktanya, meski dia tidak mengatakannya dengan lantang, dia mungkin sangat tidak senang dengan tanah suci Tuan Langit. Ini karena di lantai dua pavilion angin musim semi, putra suci penguasa langit ingin bertarung dengannya. Pengurus lama itu berbeda. Dia mengerutkan alisnya dan matanya berkedip karena ketidakpastian. Jika dia bertemu Jiang Feng, dia pasti akan menyinggung tanah suci Tuan. Meskipun dia adalah manajer rumah Lelang Suan Ling di kota Tripot Timur, dia tidak akan bersenang-senang di masa depan jika dia menyinggung tiran setempat. Lagipula, tanah suci penguasa langit sengaja mempersulitnya. Dia tidak mungkin melaporkan semuanya kepada petinggi. Ini hanya akan membuat para petinggi merasa bahwa dia tidak cukup mampu. Oleh karena itu, bertemu Jiang Feng tidak akan menguntungkannya sedikitpun. Namun, jika dia tidak bertemu Jiang Feng dan Jiang Feng bersikeras membuat keributan, itu akan sangat memusingkan baginya. Monster tua yang telah hidup lebih dari 13 ribu tahun dan tidak memiliki kekhawatiran, tidak ada seorangpun di rumah Lelang yang dapat menahannya. Pramugara tua itu mengusap pelipisnya dan berkata kepada gadis pelayan. Pergi dan katakan padanya. Hei hei, menurutku kamu harus bertemu dengan manajernya. Lei Tian berbicara. Matanya berkedip dengan cahaya misterius dan mendalam, seolah berisi banyak informasi. Tiba-tiba, ekspresi manajer lama berubah. Saya. Manajer tua itu menundukkan kepalanya. Kejutan di matanya tidak berkurang. Sebaliknya, hal itu dipenuhi rasa tidak percaya dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Saya pikir akan lebih baik jika Jiang Feng datang ke sini. Bagaimana menurut Anda, manajer? Lei Tian masih memiliki senyum sinis di wajahnya saat dia berbicara dengan manajer lama. Hal ini menyebabkan Feng Hao menjadi bingung. Tidak peduli bagaimana dia mendengarkan, dia merasakan ada kekuatan yang tak tertahankan dalam suara Lei Tian. Sudah terbukti bahwa Lei Tian berasal dari kekuatan terkemuka di wilayah tengah. Terlebih lagi, kekuatan itu telah membela dirinya berkali-kali. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Namun, bahkan kekuatan terkemuka pun tidak akan bisa memerintahkan manajer rumah lelang Suanling. Ini aneh. Feng Hao Xiao memandang Lei Tian dengan kecurigaan di matanya. Ini. Manajer tua itu mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Lei Tian. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada gadis pelayan yang berdiri di sana dengan bingung, pergi dan undang tuan tua Jiang Feng kemari. Faktanya, dia juga mengerti mengapa Jiang Feng mencarinya. Sejak Lei Tian berbicara, itu berarti Jiang Feng mungkin menerima bantuannya. Pada saat itu, ketika Jiang Feng muncul lagi, dia mungkin menjadi kaisar agung setengah langkah yang berdiri di atas segalanya. Itu adalah dunia yang hanya bisa dijunjung oleh orang lain. Iya. Gadis pelayan cantik itu dengan cepat bereaksi. Setelah membungkuh, dia memandang Lei Tian dengan heran sebelum menutup pintu dan pergi. Setelah itu, suasana di dalam ruangan menjadi sedikit aneh. Apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat pria tampan sebelumnya? Lei Tian memelototi Feng Hao ketika dia melihat bahwa dia sedang diukur oleh Feng Hao. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Jangan bilang kalau kamu punya hobi seperti itu. Saat dia berbicara, dia dengan sengaja mengencangkan pakaiannya dan berpura-pura waspada saat dia melihat Feng Hao. Seolah-olah dia takut Feng Hao akan menerkamnya. Ia bahkan berteriak, pantas saja kamu tidak tertarik pada wanita cantik seperti Huang Fu Hu Shuang dan Cuncun. Ternyata, kamu, kamu. Sudut mulut Feng Hao berkedut keras saat api menyembur dari matanya. Dia tidak lagi curiga. Pada saat itu, dia hanya ingin mencabik-cabik orang itu menjadi ribuan bagian. Mulutnya yang besar itu. Untungnya, mereka tidak ada di luar. Kalau tidak, Feng Hao menggigil. Dia memutuskan untuk pergi ke wilayah api surgawi setelah meninggalkan rumah lelang. Dia harus menyingkirkan orang itu. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan kedamaian. Ketika manajer tua itu melihat mereka berdua bertingkah seperti ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Ketika dia melihat Feng Hao, ekspresinya menjadi sedikit rumit. Sudut mulutnya sedikit bergerak-gerak, tapi dia tidak mengatakan apapun. Tidak lama kemudian, Jiang Feng dibawa ke kamar oleh gadis pelayan cantik. Dengan sapuan matanya, Jiang Feng secara alami menemukan kehadiran Feng Hao dan Letian. Mau tak mau dia terkejut ketika sedikit keraguan dan kebingungan muncul di matanya. Indranya yang tajam memberitahunya bahwa ada yang tidak beres dengan suasana di dalam. Namun, mereka yang terampil adalah mereka yang berani. Dia tidak khawatir tentang apapun dan melangkah masuk. Gadis pelayan itu membungkuk sekali lagi, menutup pintu, dan berjalan keluar. Tuan-tua Jiang, silakan duduk. Manajer tua itu tersenyum tipis saat dia berdiri dan menyapa Jiang Feng. Bagaimanapun, seorang ahli tetaplah seorang ahli. Mereka akan dihormati kemanapun mereka pergi. Jiang Feng tidak mencurigai apapun. Dia hanya melirik Feng Hao dan Letian sebelum berjalan ke samping dan duduk. Bolehkah saya tahu mengapa tuan-tua Jiang mencari saya? Manajer tua itu mengangkat alisnya dan bertanya setelah duduk. Saya ingin bertemu dengan orang yang melelang bunga kenaikan. Saya ingin tahu apakah tuan-tua Jiang dapat mengaturnya untuk saya. Jiang Feng tampaknya tidak takut pada Feng Hao dan Letian saat dia menangkupkan tinjunya dan berbicara kepada manajer tua itu. Ada nada memohon yang samar dalam suaranya. Dia langsung menyatakan alasannya. Ketiganya bisa mendengar kepahitan mendalam dalam suaranya yang dipenuhi dengan perubahan hidup. Jika dia tidak mengambil langkah itu, itu akan menjadi hari kematiannya. 1554 Ini Pengawas lansia itu tidak mengungkapkan emosinya. Dia bahkan tidak melihat Feng Hao dan Letian. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan canggung, Tuan Jiang, Anda tahu peraturan rumah lelang Suanling. Dia tidak berani melanggar peraturan rumah lelang Suanling. Kalau tidak, dia akan menghancurkan reputasi rumah lelang Suanling. Ada beberapa hal yang orang tidak lagi percayai setelah hal itu terjadi satu kali. Reputasi rumah lelang Suanling selalu baik. Itu karena tidak ada informasi siapapun yang pernah bocor. Oleh karena itu, dia berada dalam posisi yang sulit. Tentu saja saya tahu. Wajah Jiang Feng menjadi gelap. Aura sunyi menyebar, membuatnya tampak seperti pahlawan di ujung jalannya. Apa yang bisa dia lakukan? Setelah 7000 tahun, dia akhirnya mencapai langkah ini. Namun, kehidupan di tubuhnya telah mengering. Dia ditakdirkan untuk gagal kali ini. Saya hanya berharap supervisor dapat menyampaikan pesan kepada saya. Jiang Feng menghela nafas panjang. Dia sepertinya sudah mengambil keputusan. Matanya fokus dan menunjukkan sedikit tekat. Ini. Pengawas tua itu menundukkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak. Ketika dia tidak mendengar Feng Hao berbicara, dia mengangkat kepalanya dan bertanya perlahan. Ungkapkan pendapatmu. Selama pihak lain bukan dari tanah suci Tuan dan bisa memberiku buah Ki, hidupku akan menjadi miliknya. Aku bisa membuat sumpah darah. Suara Jiang Feng tegas. Dia tampak jauh lebih kuyuh. Tuan Jiang. Le Tian berbicara. Suaranya jelas dan cerah. Dia tidak sembrono seperti sebelumnya. Dia memandang Jiang Feng yang berambut putih dengan ekspresi serius. Ini. Jiang Feng terkejut. Segera setelah itu, dia melihat ke arah Le Tian saat ekspresi bingung muncul di matanya. Dengan basis budidayanya, dia secara alami dapat merasakan bahwa Le Tian dan Feng Hao bukanlah orang biasa. Basis budidaya mereka dan riak energi di tubuh mereka menunjukkan bahwa identitas mereka tidak sederhana. Le Tian. Le Tian memperkenalkan dirinya dan kemudian berdiri. Matanya bersinar dengan kecemerlangan yang tak seorang pun bisa mengerti. Itu sedalam dan cemerlang seperti bima sakti. Tuan Tua Jiang, Anda baru saja mengatakan bahwa jika saya bisa mendapatkan buah Ki, saya akan menjual hidup saya kepada orang yang memilikinya. Bukan. Itu benar. Meskipun Jiang Feng tidak mengerti mengapa dia bertanya, dia masih menganggup ketika melihat pelayan Tua itu tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan setelah mendapatkan buah Ki? Mungkinkah kamu bersedia melepaskan kebencianmu dan pergi bersama orang yang memberimu buah Ki? Le Tian menatap lurus ke arahnya. Menghadapi lelaki Tua yang telah mencapai puncak ini, Le Tian tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya, seolah dia tidak takut Le Tian akan tiba-tiba menyerangnya. Ini. Jiang Feng terkejut dan alisnya berkerut dalam. Memang benar, mustahil baginya untuk menyerah pada kebenciannya. Bahkan jika dia mendapatkan buah Ki, dia akan tetap memilih untuk menyerang kesengsaraan besar. Jika dia melewatinya, dia akan maju ke alam berdaulat setengah langkah. Jika dia gagal. Bahkan jika dia berhasil secara kebetulan, apa yang harus dia lakukan? Apakah dia akan menjadi budak seumur hidupnya? Tanpa ragu, mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan tanah suci penguasa langit. Pada saat itu, terus terang, mungkin tidak akan ada hasil yang baik. Oleh karena itu, ngomong-ngomong, meskipun seseorang memberinya buah Ki, mereka belum tentu mendapatkan manfaat apapun darinya. Saya mengerti. Jiang Feng menghela nafas pelan. Dia sedikit tertekan saat dia perlahan berdiri. Buah Ki sangat berharga. Faktanya, dia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang akan membayar harga sebesar itu untuk seseorang yang tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Selamat tinggal. Dia menggenggam tangannya pada manajer lama dan melirik letian dan Feng Hao. Kemudian, dia melangkah menuju pintu. Matanya dipenuhi tekat. Bahkan jika dia mati, dia akan membuat tanah suci penguasa langit membayar jiwa keluarga Jiang yang dirugikan. Tuan Tua Jiang. Feng Hao, yang diam selama ini, berdiri dan memanggil Jiang Feng, yang sudah sampai di pintu. Apa masalahnya? Jika bukan karena kehadiran manajer lama, Jiang Feng tidak akan berhenti. Melihat Feng Hao, sedikit ketakutan melintas di matanya. Meski auranya tidak terlalu padat, aura penghancur murni membuat hatinya bergetar. Hukuman surgawi. Ini adalah hal pertama yang terlintas dalam pikirannya. Hatinya tidak bisa menahan gemetar. Setelah beberapa saat, dia menolak gagasan itu. Hukuman surgawi adalah kehendak destruktif langit dan bumi. Itu bisa menghancurkan segalanya di dunia. Bagaimana tubuh manusia bisa menahannya? Oleh karena itu, dia curiga itu adalah jenis energi yang mendekati hukuman surgawi. Bagaimanapun, dunia ini begitu luas sehingga apapun bisa terjadi. Saya bisa membantu Tuan Tua Jiang, kata Jiang Chen. Bibir Feng Hao membentuk senyuman tipis saat dia berkata dengan nada santai. Dia bukan orang yang kikir. Buah ki sangat berharga di mata orang lain. Namun, dia tidak terlalu menghargainya. Dari interaksi singkat mereka, dia tahu bahwa Jiang Feng bukanlah orang. Jika memungkinkan, dia bersedia berteman dengan ahli seperti Jiang Feng dengan satu buah ki. Selain itu, hal itu juga akan menimbulkan masalah bagi Tanah Suci Tuan. Jiang Feng saat ini tidak diragukan lagi berada dalam situasi putus asa. Jika Jiang Feng membantunya, dia akan berterima kasih padanya selama sisa hidupnya. Anda mendengar ini, mata Jiang Feng tiba-tiba berbinar. Dia yang semula berencana bertarung sampai mati, tiba-tiba merasakan secerca harapan. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu Tuan Tua Jiang. Dengan membalikkan tangannya, Feng Hao mengeluarkan sebuah kotak giok. Dia perlahan berjalan menuju Jiang Feng dan meletakkan kotak giok di tangannya. Senyuman di wajahnya masih sama. Tidak ada tanda-tanda sakit hati. Melihat pemandangan ini, mata manajer lama itu sedikit terguncang. Napasnya juga bertambah cepat. Dia tahu betul apa yang ada di dalam kotak itu. Di sampingnya, sudut mulut Letian melengkung saat dia duduk di kursinya. Ini. Setelah membuka celah kecil di kotak giok, mata Jiang Feng membelalak. Warnanya jernih dan berwarna merah jambu, tampak seperti diukir dari batu giok yang indah. Hangat dan tanpa celah, memancarkan keharuman yang menyegarkan hati. Itu sangat padat sehingga tidak bisa disebarkan, menyebabkan seseorang tanpa sadar menjadi mabuk di dalamnya. Buah Qi Meskipun dia belum pernah melihatnya sebelumnya, buah di dalam kotak giok itu persis sama dengan yang dijelaskan di buku kuno. Jiang Feng bereaksi dan dengan cepat menutup kotak giok itu. Dia membungkuk pada Feng Hao dan menangkupkan kedua tangannya. Terima kasih, dermawan. Tuan tua, kamu tidak perlu melakukan ini. Bagaimana Feng Hao bisa menghentikannya? Jiang Feng seperti gunung yang berakar di bumi. Dia hanya bisa menghindari bagian depan untuk menghindari haluan ini. Selama dia bukan orang jahat, dia bersedia membantu. Selama itu masih dalam kekuasaannya. Seperti yang diharapkan. Mata manajer tua itu bersinar karena kegembiraan. Dan segera setelah itu, dia kembali normal dan menyapa mereka berdua. Ayo, duduk dan bicara. 1555 Jiang Feng sangat emosional sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Feng Hao dengan serius, Mulai sekarang, separuh hidupku adalah milikmu. Tuan tua Jiang terlalu serius. Feng Hao tahu bahwa dia telah memenangkan hati ahli ini. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian bertiga lanjutkan mobrol, aku pamit dulu. Pramugara tua itu berdiri dan berkata. Dia segera keluar dari kamar dan menutup pintu di belakangnya. Dia tahu betul bahwa ada beberapa hal yang tidak perlu dia ketahui. Jika tidak, akan timbul banyak masalah. Berani sekali. Dia memuji dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan Jiang Feng untuk membalikkan keadaan. Dia mengeluarkan buahki untuk menyelamatkan seseorang yang tidak memiliki banyak harapan. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mampu melakukannya. Setelah pintu ditutup, Le Tian kembali mengungkapkan sifat aslinya. Senyuman sinis terlihat di sudut bibirnya saat dia berteriak pada Feng Hao dan Jiang Feng, yang masih sopan satu sama lain. Saya berkata, Tuan tua Jiang, Saudara Hao, tidak bisakah Anda bersikap masam? Tidak bisakah Anda duduk dan berbicara? Tuan tua Jiang, silakan duduk. Setelah Jiang Feng duduk, Feng Hao juga duduk. He he. Le Tian terkeke dan berkata kepada Jiang Feng, Tuan tua Jiang, Saudara Hao dan saya sebenarnya tidak terbiasa dengan cara Tanah Suci Tuan Langit dalam melakukan sesuatu. Anda dapat menganggapnya seperti kami melakukan ini untuk melampiaskan kemarahan kami. Oh. Mata Jiang Feng berkilat kaget saat dia melihat Feng Hao. Iya. Feng Hao mengangguk. Dia memang tidak senang dengan Tanah Suci Tuan Langit. Jika dia jatuh ke tangan mereka, nasibnya tidak akan lebih baik dari keluarga Jiang. Yang paling dia khawatirkan adalah Putra Suci Penguasa Langit mungkin sudah mengenalinya. Jika identitasnya terungkap, Tanah Suci Penguasa Langit kemungkinan besar akan menyerang umat manusia di benua seratus ras. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak ingin dia lihat. Pada saat itu, ras manusia kemungkinan besar akan menderita kerugian besar, dan kemungkinan besar mereka akan musnah. Saat itu, tiga dewa penguasa ras manusia benar-benar telah mengamuk di seluruh dunia, namun mereka juga telah menyinggung beberapa ras. Bahkan hingga saat ini, mereka masih merenungkan hal tersebut dan selalu membalas dendam, pantang menyerah. Penatua Jiang, saya hanya punya satu pertanyaan untuk Anda. Letian tiba-tiba menjadi serius. Jangan ragu untuk mengutarakan pendapatmu. Apakah kamu ingin melihat Tanah Suci Tuan jatuh, atau kamu hanya ingin kesenangan sesaat? Letian bertanya dengan nada penuh arti. Tentu saja aku ingin melihat Tanah Suci Tuan jatuh. Saat dia berbicara, aura ganas merembes keluar dari tubuh Jiang Feng. Rambut putihnya berkibar tanpa angin. Ketika sampai pada kebencian di hatinya, dia masih tidak bisa mengendalikannya. Matanya merah. Selama lebih dari 7.000 tahun, dia menghipnotis dirinya sendiri setiap hari, berusaha membuat dirinya lupa. Namun, dia menemukan bahwa kebenciannya menjadi semakin kuat dan dalam. Setiap kali dia menutup matanya, dia sepertinya bisa melihat pemandangan berdarah itu. Orang-orang yang dicintainya terbaring dalam genangan darah, dan para tetua telah menghancurkan diri mereka sendiri untuk membuka jalan bagi ras manusia. Semua ini menyiksa hatinya, menyebabkan hatinya sakit, bahkan jiwanya gemetar. Setelah mendapatkan buah ki, dia memiliki harapan yang lebih besar. Jika dia bisa mengatasi bencana besar dan menjadi kaisar agung setengah langkah, dia akan membunuh jalannya ke Tanah Suci Tuan dan membuat mereka membayar dengan darah mereka. Setelah beberapa saat, dia menenangkan dirinya, tapi alisnya berkerut lagi. Namun, Penatua Jiang, kamu sebenarnya tahu bahwa meskipun kamu menjadi kaisar agung setengah langkah, masih mustahil untuk menghancurkan Tanah Suci Tuan. Benarkan. Mata Letian bersinar dengan cahaya aneh. Dia secara langsung mengungkapkan kekhawatiran Jiang Feng. Memang benar, bahkan jika dia menjadi kaisar agung setengah langkah, Jiang Feng tahu bahwa sangatlah mustahil untuk menghancurkan Tanah Suci Tuan. Hanya saja dia bisa membuat mereka membayar harga yang lebih mahal. Alasan mengapa kekuatan teratas tidak sebanding dengan kekuatan teratas adalah karena fondasi kekuatan teratas sangat menakutkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh manusia. Kecuali jika itu adalah Dewa atau Kaisar Agung. Jadi, bukankah menurutmu kamu adalah ancaman terbesar bagi Tanah Suci Tuan jika kamu masih hidup? Sudut mulut Letian sedikit melengkung, mengingatkan Jiang Feng. Memang benar, jika dia bisa menjadi kaisar besar setengah langkah, dia memang bisa membunuh jalannya ke Tanah Suci Tuan. Dia bahkan mungkin bisa membunuh beberapa orang tua mereka. Namun, lalu kenapa? Fondasi Tanah Suci Tuan tidak terpengaruh. Dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun, mereka akan dapat pulih. Pada saat itu, Tanah Suci Tuan masih bisa berdiri di puncak penglai. Namun, jika Jiang Feng masih hidup, murid elit Tanah Suci Tuan tidak akan berani keluar untuk berlatih. Terlebih lagi, wilayah Tanah Suci Tuan akan menyusut. Tetua, sebenarnya, inisiatif selalu ada di tanganmu. Setelah melihat mata Jiang Feng berbinar, Letian mengingatkannya sambil tertawa. Jiang Feng saat ini mungkin tidak dapat membawa banyak masalah ke Tanah Suci Tuan. Namun, begitu dia menjadi Kaisar Agung setengah langkah, Tanah Suci Tuan tidak akan bisa melakukan apapun padanya selama dia tidak menerobos masuk ke Tanah Suci Tuan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk bertahan. Berada dalam ketakutan tidak lebih baik daripada dibunuh. Saya mengerti. Jiang Feng menghela napas panjang. Seolah-olah dia terlahir kembali. Gelombang vitalitas lahir dari tubuhnya, menyebabkan wajah pucatnya menjadi lebih cerah. Dia ingin hidup. Dia ingin musuh-musuhnya hidup dalam ketakutan. Oh tidak. Pada saat itu, Pramugara Tua itu tiba-tiba bergegas masuk. Dahinya dipenuhi keringat. Ketika mereka bertiga memandangnya, dia menahan keterkejutan di dalam hatinya dan berkata, Tuan dari Tanah Suci Tuan secara pribadi telah datang ke kota Tripot Timur. Tuan dari Tanah Suci Tuan. Jiang Feng berdiri dengan cepat. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan suara guntur terdengar. Kemudian, dia melangkah menuju ke arah Pramugara Tua itu. Penatua Jiang. Letian berdiri dan menghentikannya. Ingat, inisiatif ada di tangan Anda. Jiang Feng berhenti, dan kebencian di matanya memudar. Tuan dari Tanah Suci Tuan telah datang secara pribadi. Dia harus bersiap. Penatua Jiang, Anda harus berhati-hati. Letian mengingatkannya dengan wajah serius. Mem. Jiang Feng berbalik dan memandang Feng Hao. Secercah rasa terima kasih muncul di matanya ketika dia bertanya, Bolehkah saya tahu nama dermawan? Bagaimana saya bisa menemukan dermawan di masa depan? Feng Hao sedikit mengernyit. Setelah beberapa saat, dia mengendurkan alisnya. Feng Hao, aku akan segera pergi ke wilayah tengah. Feng Hao. Jiang Feng diam-diam mengingat nama itu. Ia menangkupkan tangannya dan berkata, Jika aku berhasil melarikan diri kali ini dan selamat dari bencana ini, aku pasti akan pergi ke wilayah tengah untuk mencarimu. Lalu, dia pergi. 1556. Di luar kota Tripod Timur, sesosok tubuh tinggi melayang di langit. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi auranya sangat luas. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan lingkaran cahaya, seperti lingkaran cahaya. Mereka jatuh lapis demi lapis. Dia tampak seperti dewa suci, terutama menakutkan. Tekanan yang tidak berbentuk membuat banyak orang di kota dengan budidaya yang lebih lemah ingin tunduk padanya. Itu adalah Tuan Suci dari langit tiran. Teriakan keterkejutan datang dari kota, penuh gemetar dan ketakutan. Sosok tinggi di langit adalah penguasa wilayah timur, Holy Lord of Tyrant Sky. Terlalu banyak hal tentang dirinya. Meskipun Saint Lord yang tampaknya setengah bayah ini baru naik tahta 3000 tahun yang lalu, hal-hal yang telah dilakukan sudah cukup untuk mengintimidasi semua kekuatan lain dan membuat mereka tidak berani bertindak sembarangan. Ketika Holy Lord of Tyrant Sky masih muda, dia sangat berbakat dan telah membunuh banyak lawan level tinggi. Setelah dia mencapai puncak Saint Level, dia mengalami pembunuhan besar-besaran dan terencana. Dalam pertempuran itu, Holy Lord of Tyrant Sky menjadi terkenal di empat wilayah. Banyak orang gemetar ketika mendengar namanya. Pada saat itu, Holy Lord of Tyrant Sky baru saja mencapai puncak Saint Level. Secara kebetulan, sebuah makam dewa muncul dan beritanya sampai ke Holy Lord of Tyrant Sky. Sebagai putra suci pada saat itu, tentu saja dia tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Pada akhirnya, dia melihat makam itu, tapi yang menyambutnya di makam itu bukanlah harta karun dewa, melainkan pembunuhan tanpa akhir. Sepuluh dari mereka berada di puncak tingkat suci, dan sisanya adalah ahli yang telah mencapai alam suci agung kesengsaraan kelima, kesengsaraan keenam, dan kesengsaraan ketujuh. Dalam keadaan seperti itu, para tetua dan beberapa anggota pendamping yang mengikuti Holy Lord of Tyrant Sky semuanya terbunuh. Ketika bala bantuan dari Holy Lord of Tyrant Sky bergegas mendekat, mereka melihat makam itu penuh dengan mayat. Hanya Holy Lord of Tyrant Sky yang berdiri di sana, dan yang lainnya terjatuh. Kekuatan semacam ini menimbulkan sensasi yang luar biasa saat itu. Holy Lord of Tyrant Sky membangun prestisinya dan tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Tapi sekarang, ribuan tahun telah berlalu, dan tidak ada yang tahu tingkat kultifasi apa yang telah dia capai. Dan sekarang, dia berani datang ke sini sendirian karena dia ingin membunuh Jiang Feng dengan kekuatannya sendiri. Mungkinkah, Holy Lord of Tyrant Sky juga telah mencapai level itu? Banyak orang menebak-nebak, dan hati mereka bergetar. Jika Holy Lord of Tyrant Sky benar-benar mencapai level itu, kemungkinan besar dia bisa mengambil setengah langkah ke depan. Bagaimanapun, Holy Lord of Tyrant Sky baru berusia 5.000 tahun. Dia masih setengah baya dan punya banyak waktu untuk hidup. Saya tidak bisa merasakan Qi Jiang Feng darinya. Mungkin saja dia ingin bertemu Jiang Feng sendirian karena dia ingin mencapai ambang batas level itu. Tuan suci dari Tuan suci dari Tuan suci dari langit tiran yang tiran. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang yang ingin mengambil setengah langkah tersebut. Bahkan mungkin tidak ada satu pun dalam puluhan ribu tahun. Terlebih lagi, bencana besar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh sembarang orang. Bahkan jika seseorang memiliki fondasi yang kuat, peluang untuk bertahan hidup akan kurang dari satu dari sepuluh. Namun, tidak ada yang mau menyerah. Selama masih ada kesempatan, mereka akan mencoba menerobos ke alam yang lebih tinggi. Misalnya, Dewa Penguasa Langit datang ke sini sendirian untuk merasakan kekuatan dari mereka yang telah mencapai ambang batas sehingga dia dapat memiliki tujuan yang jelas di masa depan. Sepertinya orang-orang dari Tanah Suci Tuan Langit tidak akan memberi Jiang Feng kesempatan terakhir. Hei hei, Penguasa Suci Langit Tirani adalah umpan yang terlalu besar. Jiang Feng pasti akan membunuhnya dengan cara apapun. Sayang sekali ahli tingkat itu pada akhirnya akan jatuh di sini. Banyak diskusi terjadi di berbagai penjuru kota. Beberapa orang menghela nafas, tetapi kebanyakan orang memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Anjing Langit Tirani, kamu benar-benar berani datang ke sini untuk mati. Suara arogan terdengar, mengguncang seluruh dunia. Bahkan ruang angkasa itu sendiri tampak bergetar. Jiang Feng keluar dari rumah lelang Suan Ling. Meskipun pakaiannya sudah tua dan compang kemping, dia memancarkan keanggunan yang luar biasa. Rambut putihnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti dewa gila. Arogansi di matanya menyebabkan hati orang-orang bergetar ketika dia memandang kerumunan dengan jijik. Apakah kamu berani bertarung? Tubuh Sekret Lord Empyrean Tyrant bersinar terang dengan cahaya keberuntungan. Suaranya yang dingin dan bermartabat terdengar seolah-olah dia adalah dewa penguasa dari zaman kuno yang memberikan penghakiman. Tidakkah mudah mengalahkanmu? Jiang Feng tertawa dengan arogan. Rambut putihnya berantakan. Dia mendorong tanah dan melayang ke langit, bergegas menuju penguasa suci Empyrean Tyrant. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu dan kemudian menghancurkan tanah suci Tuan Langit. Aku akan menguburkan putra-putra klan Jiang bersamamu. Dia tampaknya dipenuhi dengan kesedihan dan tekat. Dia akan bertarung sampai mati. Kekuatan ilahi di tubuhnya bergulung seperti ombak laut, membentuk binatang buas. Dengan aura yang tak tertandingi dan ganas, ia menyerang penguasa suci Empyrean Tyrant. Merusak. Cahaya pada master suci Tuan Langit menjadi semakin menyelaukan. Saat dia mengulurkan tangannya, semua cahaya tampak terkonsentrasi pada jarinya. Itu sama mempesonannya dengan matahari dan orang-orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Dia tidak melakukan apapun selain menunjuk ke kepala binatang buas itu. Boom! Keduanya bertabrakan untuk pertama kalinya. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Seolah-olah langit dan bumi telah hancur. Mata semua orang dipenuhi warna putih dan mereka tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Hah! Gelombang energi yang sangat besar melanda. Di dalam kota Tripod Ilahi, terdengar suara mendengung yang mengguncang bumi dan langit. Lapisan penghalang seperti air langsung menutupi seluruh kota. Gelombang besar menghantam dan menekan penghalang hingga terdistorsi, namun tidak pecah. Ketika Feng Hao dan Le Tian keluar dari rumah lelang Xuanling, mereka melihat pemandangan ini. Untuk sesaat, Feng Hao tercengang. Jiang Feng dan Divine Overlord Empyrean sedang bertarung. Mereka berjalan semakin jauh dari kota Tripod Ilahi dan muncul di kejauhan. Keduanya memiliki aura yang luas. Setiap kali mereka bertabrakan, tanah di sekitar mereka akan terkena badai. Bahkan ada gunung besar yang runtuh akibat benturan mereka berdua hingga menimbulkan debu memenuhi udara. Faktanya, semua orang bisa melihat bahwa penguasa suci Empyrean Tyron berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia ditekan oleh Jiang Feng dan hanya bisa mundur. Hal ini membuat wajah orang-orang dari tanah suci Tuan Langit menjadi pucat. Sayang sekali umur Jiang Feng hampir habis. Kalau tidak, penguasa suci Empyrean Tyron tidak akan berani menantangnya sendirian. Memang benar, penguasa suci Empyrean Tyron ingin Jiang Feng menjadi batu loncatan dalam jalur kemajuannya. Tampaknya Jiang Feng sudah dikutuk. Bahkan jika dia tidak mati di tangan penguasa suci Empyrean Tyron, kekuatan hidupnya akan habis. 1557 Sekret Lord Overlord Sky dan Jiang Feng sedang bertarung. Pertempuran mereka mengguncang langit dan bumi. Gunung-gunung runtuh di mana-mana. Kemana pun mereka pergi, tanahnya berantakan. Retakan yang mengerikan tertinggal di tanah. Jiang Feng telah menyentuh ambang batas alam itu. Saat dia menyerang, bintang-bintang berputar, dan warna langit dan bumi berubah. Awan gelap bergolak di sekitarnya, menutupi langit dan menutupi matahari. Dia seperti iblis gila yang berjalan dari zaman kuno, mendominasi dunia. Dibandingkan dengan dia, Master Suci Tuan Langit terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Semangatnya telah meredup dan semua orang dapat melihat wajahnya pucat. Meskipun Jiang Feng belum mengambil langkah pertama, dia masih jauh lebih kuat dari Saint Level Saint Lord. Alasan mengapa Saint Lord of Tyron Sky mampu menahan serangan itu adalah karena dia telah mengembangkan teknik ilahi dari tanah suci Tyron Sky. Terlebih lagi, dia mengenakan godly armor asli yang sepertinya terbuat dari emas murni. Itu mempesona dan memberinya banyak pertahanan. Namun, dia juga sangat menderita. Tentu saja, meskipun Jiang Feng tampaknya lebih unggul, kondisi tubuhnya sangat buruk. Vitalitasnya dengan cepat terkuras karena dia menggunakan kekuatan jalan agung. Dalam waktu singkat, dia terlihat jauh lebih tua. Kerutan di wajahnya seperti kulit pohon tua. Meskipun seorang ahli tingkat suci bisa menggunakan kekuatan jalan agung untuk bertarung, tubuhnya harus menanggungnya. Jadi, hal itu menghabiskan hidupnya. Kaum muda mungkin tidak terlalu berpengaruh, namun barang antik tua yang hampir mati akan berdampak besar bahkan mempengaruhi kekuatan mereka. Ini juga yang menjadi alasan mengapa generasi tua jarang bergerak, dan mengapa beberapa orang yang berkultivasi dalam pengasingan bisa hidup begitu lama. Ada dua alasan mengapa penguasa suci langit melakukan hal ini. Pertama, dia ingin menggunakan Jiang Feng sebagai batu loncatan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Kedua, dia ingin menyeret Jiang Feng sampai mati. Namun, rencananya membunuh dua burung dengan satu batu akan gagal. Busur samar muncul di sudut mulut Feng Hao dan Le Tian. Jiang Feng, yang memiliki buah Qi, dapat menghonsumsi bunga Qi untuk memperpanjang umurnya. Efek pengobatan dari buah Qi hampir cukup baginya untuk bertahan dalam kesengsaraan besar. Tombak Ilahi dari Tuan Langit Setelah dipaksa mundur sekali lagi, penguasa langit suci mengeluarkan raungan dingin. Dia membuat gerakan meraih dan tombak emas yang mempesona muncul di tangannya. Tombak itu luar biasa. Dikatakan bahwa nenek moyang tanah suci Tuan telah menempanya menggunakan tulang naga. Itu dikenal sebagai senjata raja dan memiliki kekuatan naga. Hal ini telah membunuh banyak ahli. Meskipun tombak itu tidak lagi sekuat dulu, tombak itu telah dipelihara oleh sumber daya dari tanah suci Tuan. Dari segi kekuatan, senjata itu tidak bisa dibandingkan dengan senjata suci. Langkah pertama seni tombak naga tiran. Naga bangga mengaum ke langit. Dengan tombak di tangan, aura penguasa langit suci meningkat pesat. Sambil berteriak, tombak panjang di tangannya mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan bumi yang bergema di langit. Seekor naga raksasa yang sepertinya terbuat dari emas murni dan memiliki tekstur logam mengjulang tinggi dalam cahaya yang menyelaukan. Ia memiliki tanduk mengerikan di kepalanya dan enam cakar di keempat kakinya. Ia mencakar Jiang Feng seolah ingin mencabik-cabiknya. Pagoda ilahi singa emas. Momentum Jiang Feng tidak berkurang. Dia mengulurkan tangan dan sebuah pagoda ilahi muncul di tangannya. Setelah memberinya kekuatan jalan agung, seekor singa dewa terbang ke langit. Itu memiliki aura raja segala binatang. Auman singa itu memekakkan telinga. Semua binatang dalam radius ribuan mil berlutut di tanah dan gemetar tunduk. Mengaum. Singa dewa itu ganas dan tak kenal takut di hadapan keperkasaan naga. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam naga itu. Itu sangat ganas dan merobek naga terang itu, menciptakan percikan api dan suara dentang yang terdengar seperti logam yang bertabrakan. Hujan cahaya turun dari langit. Kedua binatang itu bertarung di langit, dan mereka bertarung hingga langit dan bumi meredup sementara matahari dan bulan meredup jika dibandingkan. Gempa susulan yang dahsyat dan kejam terjadi, dan menghancurkan tanah hingga tak dapat dikenali lagi sementara segala sesuatu di daerah itu hancur berkeping-keping. Ini tidak bagus. Menggunakan senjata telah menyebabkan vitalitas Jiang Feng memudar lebih cepat. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Seseorang di kota itu menghela nafas seolah dia sedang meratapi akhir dari seorang pahlawan. Jiang Feng bisa dianggap pahlawan di masa lalu. Namun, dia telah menyinggung Tuan Tanah Suci. Seluruh klannya telah dicabut dan dialah satu-satunya yang tersisa. Orang-orang dari Tanah Suci Tuan tertawa seolah ancaman terbesar mereka telah dihilangkan. Meskipun Jiang Feng memiliki bunga fajar di tangannya, dia hanya dapat memperpanjang umurnya beberapa dekade jika dia mengkonsumsinya tanpa persiapan apapun. Dia tidak bisa menyianyayakannya seperti ini. Di mata orang banyak, jika Jiang Feng menggunakan bunga fajar sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Setelah konsumsi ini, Jiang Feng hanya memiliki sisa hidup beberapa dekade lagi. Yang perlu dia lakukan hanyalah menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Suosh 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 suosh. Saat empat suara yang menusuk udara terdengar, kerumunan melihat empat orang dengan aura luas berdiri dengan tenang di empat arah pertempuran antara Jiang Feng dan Tanah Suci Tuan. Mereka tampaknya telah membentuk sebuah pengepungan. Betapa kejamnya, saya khawatir meskipun Jiang Feng memakan bunga fajar, dia tidak akan bisa melarikan diri. Cahaya aneh melintas di mata penonton saat mereka melihat pemandangan itu. Mereka takut Jiang Feng tidak akan mampu mengendalikan kebencian di hatinya dan bertarung dengan Tanah Suci Tuan. Setelah menghabiskan sejumlah besar vitalitas, empat tetua tertinggi dari Tanah Suci Tuan akan bergabung untuk melawan Tanah Suci Tuan. Mereka mencoba untuk melemahkan Jiang Feng sehingga dia akan kehilangan vitalitasnya dan mati. Namun, tidak ada yang menyadari bahwa ada ketenangan di kedalaman mata Jiang Feng yang mengamuk. Itu sedingin es dan penuh dengan niat membunuh. Faktanya, dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Tanah Suci Tuan dalam kondisinya saat ini. Sebagai pemimpin kekuatan tertinggi, Tanah Suci Tuan harus memiliki banyak cara untuk melindungi dirinya sendiri. Tujuannya adalah Jiang Feng, kamu kehabisan vitalitas. Matilah. Melihat serangan Jiang Feng melambat, Tanah Suci Tuan berteriak dengan dingin dan serangannya menjadi lebih ganas. Naga itu melepaskan kekuatannya dan menyerang singa ilahi berulang kali, menyebabkan singa ilahi mundur. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Mata Jiang Feng dipenuhi kegilaan saat dia mengeluarkan kotak diok dengan membalikkan tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan bunga kabut hitam dan menelannya dalam sekali teguk. Saat berikutnya, semua orang melihat keajaiban milik Kihua. Wajah Jiang Feng, yang awalnya dipenuhi kerutan, perlahan berubah menjadi kemerahan. Tubuhnya, yang semula seperti kayu busuk, kini seperti pohon pegas, memancarkan kekuatan hidup yang melimpah. Seluruh dirinya dipenuhi dengan vitalitas. Apakah kamu sudah mengambilnya? Sudut mulut Tuan Tanah Suci melengkung menjadi senyuman aneh. Saat dia melihat, keempat tetua tertinggi di empat arah menganggup dan mengangkat benda mempesona di tangan mereka pada saat yang bersamaan. 1558 Berdengung Dengan suara gemuruh, ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi. Empat sinar cahaya ditembakkan dari benda-benda di tangan empat tetua tertinggi Tanah Suci Tuan dan bertabrakan di tengah. Segera, cahaya cemerlang muncul. Kemudian, cahayanya tidak menghilang. Sebaliknya, itu mengembun menjadi benang yang lebih tipis. Benangnya padat dan terbang menuju Jiang Feng seperti jaring raksasa. Kamu ingin menjebakku hanya dengan ini. Huff. Wajah Jiang Feng memerah. Meski belum pulih sepenuhnya, usianya tidak lagi setua dulu. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik dan rambut putihnya berdiri tegak. Aura besar muncul dari tubuhnya dan langit serta bumi di sekitarnya bergemuruh dan bergetar seolah tidak dapat lagi menahan keberadaannya dan dapat runtuh kapan saja. Minggir. Cahaya ilahi memancar dari mata Jiang Feng seperti dua matahari yang menyilaukan. Energi ilahi mengalir ke pagoda ilahi di tangannya. Singa itu mengaum dengan marah dan berubah wujud menjadi wujud aslinya. Tingginya beberapa ratus meter dan tampak seperti binatang buas yang berasal dari zaman kuno. Itu dipenuhi dengan aura ganas dan menyapu ke segala arah, menyebabkan hati orang bergetar. Mengaum. Singa ilahi sepertinya memiliki kecerdasannya sendiri. Itu membubung ke langit dengan hembusan angin kencang. Ia merobek ruang dan menghantam jaring raksasa, bertekad untuk menerobosnya. Namun, jaring raksasa itu sepertinya dibuat khusus untuk menahan singa ilahi. Itu lembut dan fleksibel dan dibentuk menjadi bentuk sangkar, menjebak singa ilahi. Saat ini, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Jiang Feng. Sebaliknya, dia terlihat sangat tenang. Matanya, yang dipenuhi amarah, berkedip-kedip dengan ejekan saat dia perlahan berkata, 7.000 tahun yang lalu, untuk mendapatkan harta ilahi dari klan Jiangku, Tanah Suci Tuan menyiapkan jebakan ini untuk menghadapi klan Jiangku. Pagoda ilahi, 7.000 tahun kemudian, Anda sebenarnya menggunakan trik yang sama lagi. Sepertinya Tanah Suci Tuan sudah kehabisan ide. Jangan terlalu sombong. Ekspresi Tanah Suci Tuan langit berubah dan dia berteriak. Di saat yang sama, tombak panjang di tangannya bergetar. Seni tombak naga tiran, bentuk kedua. Naga melompat ke jurang neraka. Aduh! Saat dia menjentikan ujung tombaknya, seekor naga besar membubung ke langit, seperti seekor ikan yang melompati sembilan langit. Dengan momentum yang kuat, riak yang terlihat dengan mata telanjang muncul di angkasa saat bertabrakan langsung dengan Jiang Feng. Langkah ini lagi. Senyuman mengejek muncul di sudut mulut Jiang Feng. Tiba-tiba, auranya meningkat beberapa kali lipat, dan dunia seakan runtuh pada saat itu. Tanah dalam jarak beberapa mil di sekelilingnya runtuh, dan aura kuat yang tak tertahankan tiba-tiba menyebar. Bahkan orang-orang di kota Tripot Timur pun bisa merasakannya. Banyak orang dengan budidaya yang lebih lemah pingsan. Ekspresi Feng Hao serius. Dia merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan itu sangat berat. Di sampingnya, lingkaran cahaya samar muncul di sekitar tubuh Letian untuk menahan tekanan. Orang bodoh? Apakah menurutmu aku masih sama seperti 7000 tahun yang lalu? Jiang Feng seperti iblis gila yang ada di antara langit dan bumi. Di mata semua orang, hanya dia yang ada. Suara dinginnya langsung mengirim orang-orang dari tanah suci Tuhan langit ke dalam gudang es. Bahkan jika aku belum mengatasi bencana besar, sampah sepertimu tidak bisa dibandingkan denganku. Dia memegang pagoda ilahi di satu tangan dan mengepalkan tangan lainnya, berniat untuk melawan senjata kekaisaran. Seni tinju penundukkan naga. Fajra menundukkan naga. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Pada saat itu, Jiang Feng sepertinya telah berubah menjadi Fajra. Seluruh tubuhnya bersinar, dan dia tampak seperti lohan emas. Auranya sangat dingin, dan tinjunya langsung meledakkan naga besar yang menyerangnya. Gemuruh. Tinjunya, yang sebesar menara besi, bertabrakan dengan keras dengan kepala naga, menyebabkan ledakan menggelegar yang terdengar seperti sembilan langit. Pada saat itu, dunia seakan hancur. Semua orang dapat melihat bahwa naga itu benar-benar dihancurkan oleh tinjunya, menghantam tanah begitu dalam sehingga bagian bawahnya tidak terlihat, meninggalkan retakan berbentuk naga di tanah. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Mereka tercengang dan tidak dapat bereaksi. Jiang Feng terlalu mendominasi. Dia benar-benar menggunakan tangan kosongnya untuk melawan tombak ilahi dari tanah suci Tuan Langit. Apalagi dia tidak terluka, dan bahkan berada di atas angin. Aku belum pernah mendengar tentang Saint Skill seperti itu. Seorang lelaki tua membuka mulutnya dan melihat sekeliling. Dia menyadari bahwa orang banyak itu sama bingungnya dengan dia. Seni tinju yang digunakan Jiang Feng terlalu mengejutkan. Namun, belum ada yang pernah melihatnya sebelumnya. Tidak ada catatan tentang seni tinju ini di buku-buku kuno. Mungkinkah, ini adalah seperangkat seni tinju dewa yang secara khusus dipraktikkan Jiang Feng untuk menghadapi tombak suci Tuan Langit? Seseorang menebak, melihat pemandangan di kejauhan, hatinya dipenuhi keterkejutan. Memikirkannya, Jiang Feng telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Dia bahkan menciptakan satu set seni tinju dewa. Singa ilahi membelah langit. Gerakan Jiang Feng tidak berhenti. Dia berteriak pelan, dan pagoda ilahi tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, singa dewa yang terperangkap dalam jaring yang tak terhindarkan itu mengaum ke langit. Ia mengangkat cakarnya yang panjang, dan sinar cahaya yang seperti cakar tajam benar-benar meledak, langsung menyambar jaring besar yang dibentuk oleh garis-garis berkilau. Cila Setelah serangkaian suara yang memekatkan telinga, kerumunan orang melihat jaring yang sangat keras itu terkoyak seperti selembar kain di bawah cakar tajam singa ilahi. Kemudian jaringnya meledak. Bang 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 bang. Empat ledakan berturut-turut terdengar dan empat tetua tertinggi tanah suci tuan yang berdiri di empat arah berbeda meledak. Tangan mereka berlumuran darah dan salah satu tetua tertinggi seluruh telapak tangannya hancur, mengubahnya menjadi hujan darah. Wajah mereka pucat pasi dan mereka buru-buru mundur. Mengaum. Singa ilahi itu cerdas. Itu sebenarnya menargetkan mereka berempat dan menyerang mereka dengan aura pembunuh. Cila Penatua tertinggi yang paling dekat dengan singa ilahi hanya mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Seluruh tubuhnya dicabik-cabik oleh singa ilahi dan darahnya berjatuhan. Serangkaian perubahan tersebut membuat ekspresi Holy Lord Overlord Holy Lord berubah menjadi serius. Tanpa ragu-ragu, dia mundur ke kejauhan. Tiga tetua tertinggi lainnya melakukan hal yang sama. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Jiang Feng menarik tinjunya dan menyerang Dewa Suci Tyron Sky dengan kecepatan kilat. Dia tidak ingin membiarkan yang terakhir lolos. Orang-orang dari Tanah Suci Tuan Langit menjadi pucat ketika mereka menyadari bahwa rencana yang mereka rencanakan berakhir seperti ini. Putra Suci dan yang lainnya juga menghilang dari kota Tripod Timur. Langkah ketiga teknik ilahi naga tiran. Cambuk ekor naga ilahi. Penguasa Suci Tyron Sky, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba berbalik dan mengayunkan tombaknya. Ujung tombak berubah menjadi ekor naga, dan dengan kekuatan besar, ia melesat ke arah dada Jiang Feng. Seni tinju menundukkan naga. Fajra menangkap naga. Jiang Feng melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia meraih tombak dewa di tangan penguasa Langit Suci dengan tangan kosong dan mencoba mematahkannya. 1559 Bang, 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 bang. Ujung tombak yang telah berubah menjadi ekor naga menyapu ke arah Jiang Feng. Jiang Feng mengulurkan tangannya yang bersinar dengan cahaya metalik dan meraihnya. Dia mengangkat pagoda ilahi dengan ukiran singa ilahi di atasnya dengan tangannya yang lain dan membantingnya ke tombak. Bayangan naga itu langsung hancur dan cahaya tombaknya meredup. Dentang, dentang, dentang. Jiang Feng tidak berhenti. Lengannya berubah menjadi kabur saat dia mengangkat pagoda ilahi dan membantingnya ke tempat yang sama berulang kali. Suara dentang logam yang bertabrakan bisa terdengar. Ada juga tangisan sedih yang terdengar seperti auman naga. Dia akan menghancurkan tombak Tuan Langit dari Tanah Suci Tuan Langit. Itu jelas merupakan salah satu dari sedikit senjata pamungkas yang bisa menjadi senjata kekaisaran. Setiap generasi Tuan Suci Tuan Langit akan memilikinya dan mengembangkan teknik tombak naga tiran. Itu diturunkan oleh pendiri Tanah Suci Tuan Langit, Dewa Tuan Langit. Dikatakan bahwa Dewa Penguasa Langit telah mencapai alam yang lebih tinggi tetapi tidak mampu menerobos. Di masa lalu, Dewa Langit Tirani juga merupakan sosok yang tak tertandingi di dunia penglai. Teknik tombak naga tirani bahkan lebih unik. Setelah digunakan, bahkan bisa menembus langit dan bumi. Di bawah tombak ilahi Langit Tirani, tidak diketahui berapa banyak ahli yang telah gugur. Itu benar-benar dibangun dengan darah. Di tahun-tahun terakhirnya, dia mendirikan Tanah Suci Penguasa Langit dan meninggalkan warisan abadi. Dia mendominasi wilayah timur dan setara dengan Klan Huangfu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa setiap generasi Tuan Suci Penguasa Langit adalah penerusnya. Dengan tombak ilahi dan serangkaian teknik tombak, dia menyapu seluruh dunia. Namun, siapa sangka setelah 7.000 tahun, Jiang Feng akan menciptakan serangkaian tinju Dewa yang dapat menahan teknik tombak naga tirani dan mengalahkan Holy Lord Penguasa Langit. Namun, karena kelelahan yang luar biasa, kulit Jiang Feng juga menjadi lebih pucat. Dahi dan punggungnya dipenuhi keringat. Menggunakan tingkat kekuatan ini merupakan beban besar baginya. Berdasarkan kondisinya saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lama. Meskipun tombak ilahi Tuan Langit telah meredup, tombak itu ditempa dari tulang naga asli oleh Tuan Suci Tuan Langit. Itu tidak akan mudah rusak. Mata Jiang Feng berkilat sedih. Dia mengangkat pagoda ilahi itu lagi dan menghantamkannya ke punggung Tuan Suci Penguasa Langit. Pergi ke neraka. Bang! Bang! Dengan suara teredam, penguasa Suci Langit sombong terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah yang bercampur dengan cahaya menyelaukan. Rasanya seperti beratnya seribu pon, dan ketika jatuh ke tanah, ia benar-benar membuat lubang. Tuan Suci Tiga tetua agung yang dikejar oleh singa ilahi menjadi tegang dan ekspresi tekat muncul di mata mereka. Aku akan menghentikan artefak roh ini. Kalian pergilah membantu Guru Suci. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua berjubah coklat, berteriak keras. Auranya tiba-tiba melonjak dengan gila-gilaan. Ayo, Bajingan, aku akan membawamu turun bersamaku. Dia berubah menjadi bola cahaya yang cemerlang, dan seluruh tubuhnya meledak. Dunia menjadi hamparan putih yang luas, dan bahkan singa dewa pun tenggelam di dalamnya. Setelah mendengar kata-katanya, dua tetua tertinggi lainnya bergegas menuju Dewa Suci Langit yang sombong. Mereka bertekad untuk menyelamatkan Dewa Suci Langit yang sombong dengan mengorbankan nyawa mereka. Pada saat ini, penguasa Langit sombong berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah dipukul oleh Jiang Feng beberapa kali, tubuhnya agak patah, dan darah terus menetes. Ketika Jiang Feng memukulnya, dia hanya bisa mengangkat tombak Langit Ilahi untuk membela diri. Namun dampaknya membuatnya memuntahkan darah, dan wajahnya sepucat kertas. Jangan berani-berani menyakiti Tuanku Yang Suci. Setelah Dewa Suci Langit sombong dikirim terbang lagi, kedua tetua tertinggi tiba. Tubuh mereka seperti terbakar, dan aura mereka kacau. Tanpa menggunakan cara apapun, mereka langsung bergegas menuju Jiang Feng. Berengsek. Ekspresi Jiang Feng berubah. Dia menggunakan pagoda ilahi di depannya dan dengan cepat berpindah ke samping. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dua bola cahaya cemerlang meledak di udara, langsung menenggelamkan Langit dan Bumi, serta Puncak Sungai. Angin kencang menyapu area tersebut, meratakan segalanya, dan area tersebut berubah menjadi ngarai yang luas. Segalanya sunyi di kota Tripod Timur. Hanya penghalang seperti gelombang yang terdistorsi oleh angin kencang. Ketika cahaya menyilaukan menghilang, hanya Jiang Feng yang tersisa berdiri di udara. Seekor singa dewa dengan warna yang jauh lebih redup menemaninya. Tidak ada jejak penguasa suci surga. Dia melarikan diri. Mengalahkan dewa suci sampai bisa melarikan diri adalah suatu prestasi yang luar biasa. Banyak orang yang tercengang, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang alam legendaris. Dia terlalu kuat. Dia belum lulus ujian besar dan memasuki alam kaisar agung setengah langkah, tapi dia sudah memiliki kekuatan suci seperti itu. Jelas sekali betapa menakutkannya alam kaisar agung di masa lalu. Banyak orang memiliki gagasan yang samar-samar tentang alam kaisar. Meskipun ada beberapa reruntuhan, tidak ada seorang pun yang menyaksikannya secara pribadi. Sekarang, hal itu terjadi di depan mereka. Mulut banyak orang kering. Mereka melihat sosok seperti iblis itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Semua ini tidak lagi dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang berani meremehkan penguasa suci langit yang sombong. Di bawah serangan seperti itu, dia tidak meledak, yang berarti tubuhnya juga sangat kuat. Meskipun mereka tidak berada di tengah-tengahnya, tidak ada yang mengira mereka bisa bertahan di bawah serangan seperti itu. Tuan suci langit yang sombong. Apakah dia juga memenuhi syarat untuk memasuki alam itu? Hati banyak orang bergetar. Mereka tidak percaya bahwa penguasa suci langit sombong tidak mempunyai catatan tentang orang seperti itu. Fakta bahwa penguasa suci langit sombong berani melawannya berarti dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri. Namun, dia telah meremehkan kekuatan seseorang yang berada di ambang batas dunia. Jika bukan karena dua tetua tertinggi yang menghancurkan dirinya sendiri di saat-saat terakhir dan menahan Jiang Feng, penguasa suci langit yang sombong mungkin tidak akan bisa melarikan diri dan akan mati di tangan Jiang Feng. Semuanya sudah berakhir. Meskipun penguasa suci langit sombong telah kehilangan empat tetua tertinggi, situasi Jiang Feng tampaknya tidak menjadi lebih baik. Awalnya, kulit Jiang Feng kembali berwarna kemerahan setelah mengambil bunga ki, tapi sekarang, dia terlihat jauh lebih tua. Wajahnya penuh kerutan, dan salah satu kakinya tampak seperti berada di dalam kubur. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Tuan suci langit yang sombong. Aku, Jiang Feng, akan kembali. Jiang Feng melirik kota Tripod Timur dan berbalik. Tanpa menoleh ke belakang, dia berubah menjadi meteor dan menghilang ke Cakrawala. Tuan suci langit yang sombong telah lama meramalkan bahwa Jiang Feng akan memakan bunga surgawi. Setelah pertempuran ini, nyawa Jiang Feng hampir habis. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan. Dia akan mati dalam bencana besar. Huh, seorang pahlawan berada di akhir hidupnya. Beristirahatlah dengan tenang. Setelah beberapa saat, kota Tripod Timur menjadi gempar. Banyak orang yang mendiskusikannya. Beberapa orang tampak lega sementara yang lain menghela nafas pada Jiang Feng. Dia telah mencapai ambang batas dunia tetapi hidupnya telah berakhir. 1560 Kepergian Jiang Feng membuat penduduk kota Tripod Timur melamun. Namun, semua orang percaya bahwa Jiang Feng tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jiang Feng telah menghabiskan satu-satunya bunga qi miliknya selama pertempuran. Bahkan jika dia berhibernasi lagi, dia tidak akan bisa mengulur banyak waktu. Meskipun dia telah mencapai ambang batas, bahkan kaisar kuno pun tidak dapat hidup selamanya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Namun, ada sedikit orang yang mengungkapkan keraguan dan kecurigaannya. Karena Jiang Feng pergi terlalu diam-diam. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang rela mempertaruhkan segalanya untuk membalas dendam. Sebaliknya, dia begitu tenang hingga membuat orang gemetar. Ini tidak masuk akal. Dia akan kembali. Orang-orang ini memikirkan kata-kata terakhir Jiang Feng sebelum dia pergi. Mereka sangat bingung. Apa yang membuat Jiang Feng percaya diri? Apakah dia pikir dia bisa selamat dari bencana itu? Berdasarkan kondisinya saat ini, hal itu sangatlah mustahil. Kecuali dia memiliki metode lain untuk memperpanjang hidupnya dan selamat dari bencana, dia akan terlahir kembali. Mungkinkah? Beberapa orang yang jelitiba-tiba teringat bahwa Jiang Feng agak terlambat meninggalkan rumah lelang Suan Ling. Lalu, apa sebenarnya yang dia lakukan selama periode waktu ini? Meskipun mereka tidak yakin, reaksi Jiang Feng yang tidak biasa membuat mereka curiga apakah Jiang Feng telah menjalin hubungan dengan orang yang melelang bunga Bright Briar dan membuat kesepakatan. Seseorang yang bisa mengeluarkan tiga bunga Qi untuk dilelang, tidak ada yang akan curiga bahwa dia tidak memiliki tambahan, atau bahkan yang lebih baik. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Mungkin, dia benar-benar akan kembali. Malam itu, Feng Hao sekali lagi diseret oleh Letian ke Spring Wind Pavilion untuk makan dan minum. Saat ini, ada tumpukan besar piring di atas meja. Letian duduk di samping dengan linglung, menatap Feng Hao yang sedang melahap makanan. Dia sedikit tercengang, mulutnya sedikit terbuka, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Betapa parahnya dia kelaparan. Biasanya, ketika seseorang berkultivasi hingga tingkat Wu Huang ke atas, tidak diperlukan makanan. Umumnya, para kultivator dapat mengisi kembaliki langit dan bumi, sehingga mereka tidak perlu makan sama sekali. Tentu saja, banyak orang yang masih suka mencicipi beberapa makanan lezat, seperti Spring Wind Pavilion. Setiap hidangan di sini terbuat dari bahan khusus, dan banyak di antaranya bahkan merupakan keturunan binatang buas. Jika seseorang memakannya, itu akan bermanfaat. Apalagi rasanya memang sangat enak. Banyak orang bahkan makan di Spring Wind Pavilion setiap hari, seolah-olah mereka kecanduan. Ketika mereka berdua tiba di Spring Wind Pavilion, Feng Hao masih sangat pendiam dan bahkan tidak memesan satu hidangan pun. Namun, setelah Letian memaksanya makan sepotong daging Lightning Fox, mata pria ini berbinar. Seperti penjahat yang baru saja melihat roti daging, dia langsung melahap makanan tersebut. Sudah lebih dari dua jam, dan tidak ada tanda-tanda dia akan berhenti. Pada saat yang sama, Letian juga memperhatikan bahwa Feng Hao adalah seekor karnivora. Dia bahkan tidak melihat bahan-bahannya dan hanya mengeluarkan daging dari piring. Sepuluh piring daging sapi api emas lagi. Feng Hao mengabaikan Letian dan memanggil tanpa mengangkat kepalanya. Pelanggan. Suara lembut dan panik terdengar. Setelah menyelesaikan piring di atas meja, Feng Hao mengangkat kepalanya dan melihat seorang pelayan yang lembut dan cantik berdiri di sampingnya. Dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Pelanggan, Anda sudah makan semua stok makanan yang kami miliki selama sehari. Pelayan yang lembut dan cantik itu menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Haha. Di bawah ekspresi terkejut Feng Hao, tawa keras terdengar di telinganya. Itu dipenuhi dengan Saden Frude. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Letian tertawa terbahak-bahak hingga dia tidak bisa menegakkan punggungnya. Air mata mengalir dari matanya saat dia tertawa tanpa henti. Merasakan tatapan aneh datang dari sekeliling, dan kemudian melihat tumpukan lempengan kecil, Feng Hao akhirnya menyadari sesuatu. Jejak rasa malu melintas di wajahnya dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia berkata kepada pelayan halus dan cantik di sampingnya, Bill. Nona Angin Musim Semi berkata bahwa Tuan Muda Hao dan Tuan Muda Letian bisa makan gratis. Pelayan yang halus dan cantik itu masih tidak berani mengangkat kepalanya dan menjawab dengan lemah, seolah dia takut ditegur oleh Feng Hao. Dia sangat jelas tentang status Spring Win Pavilion, dan orang di depannya adalah seseorang yang dia sukai. Sebagai seorang pelayan, bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Meskipun ini sulit untuk dipahami, dan tidak ada yang tahu mengapa Spring menyerahkan begitu banyak orang jenius dan memilih Feng Hao, yang tidak memiliki latar belakang. Namun, satu-satunya kemungkinan adalah Spring Win Pavilion memiliki beberapa informasi tentang Feng Hao. Pada akhirnya, Feng Hao keluar dari Spring Win Pavilion dalam keadaan yang menyedihkan. Dia merasa tidak punya wajah untuk bertemu siapapun lagi. Khususnya, Tawa Letian membuatnya merasa malu. Pasalnya, potongan daging Lightning Fox telah melahirkan energi panas dalam jumlah besar di tubuhnya. Dia tidak asing dengan energi panas ini. Terlebih lagi, hampir setiap kali muncul, hal itu akan membawa pembalikan dan menyelamatkan nyawanya beberapa kali. Namun, pada tahap selanjutnya, tidak peduli berapa banyak dia makan, energi panas ini tidak bereaksi apapun. Namun, makanan lezat di Spring Win Pavilion sekali lagi menyuburkan energi panas ini. Oleh karena itu, Feng Hao makan terlalu banyak hingga dia lupa di mana dia berada, mengakibatkan keributan seperti itu. Haha, aku benar-benar tidak tahu kalau kamu bisa makan sebanyak itu. Kamu sebenarnya memakan semua makanan di Spring Win Pavilion, haha. Letian mengejar Feng Hao seperti hantu. Dia terus tertawa, sama sekali tidak mempedulikan wajah Feng Hao. Dia dengan sengaja menyodok bagian yang sakit pada Feng Hao, membuat Feng Hao terdorong untuk mencekiknya sampai mati. Energi panas apa ini? Kenapa saya tidak bisa mengendalikannya? Feng Hao bingung saat dia merasakan energi panas perlahan menetap di tubuhnya. Energi panas yang tidak dapat dijelaskan ini berasal dari tubuhnya dan sepertinya berasal dari setiap sel di tubuhnya. Itu tidak memiliki bentuk apapun dan hanya memiliki satu jenis suhu. Hangat, seolah ada api yang menyala di tubuhnya. Namun, tidak terasa panas. Sebaliknya, senyaman berendam di pemandian air panas. Meskipun energi panas ini tampaknya tidak memiliki kemampuan menyerang, Feng Hao masih bisa merasakan bahwa energi panas ini luar biasa dan memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi tubuh manusia. Fakta bahwa itu bisa dengan cepat menyembuhkan luka di tubuhnya adalah bukti terbaik. Meskipun ini adalah satu-satunya kegunaan yang diketahui Feng Hao, dia merasa mungkin itu karena dia tidak cukup tahu tentang energi panas ini. Jika saya dapat menstimulasi energi panas ini, bukankah itu berarti saya dapat memiliki tubuh yang abadi? Mata Feng Hao bersinar saat dia membuat keputusan di dalam hatinya. Sepertinya dia harus pergi ke Spring Wind Pavilion di masa depan. Terima kasih telah menonton!